Pada kesempatan kali ini, Mimin ingin mengajak Sobat VTiers untuk mengenal pohon mengkudu. Pohon ini pasti sangat familiar ya. Pohon ini biasa disebut mengkudu atau ada juga yang bilang pace, kemudu, kudu, cangkudu, tibah, atau lebih terkenal juga dengan sebutan buah noni. Pengkudu ini berbentuk pohon bisa tumbuh membesar, bercabang banyak, dan tingginya bisa mencapai 8 meter. Daunnya bersusun berhadapan, bertangkai pendek, lebar, tebal, dan mengkilap. Bentuk batangnya juga bengkok-bengkok kasar ya. Dan untuk pucuk-pucuknya ini akan selalu berwarna hijau sepanjang tahun, bahkan saat musim panas atau musim kemarau. Pohon mengkudu ini dapat tumbuh di daerah dataran rendah sampai dengan dataran tinggi ya, sekitar 1500 meter di atas permukaan laut. Lalu dia dapat tumbuh di daerah seperti tegalan, lareng gunung, atau lahan bukaan lainnya ya. Bahkan dia bisa tumbuh di tepi-tepi pagar atau di tepi-tepi got. Untuk daun pohon mengkudu ini berwarna hijau tua, tidak berbulu, dan berbentuk oval dengan urat daun menyirip. Tekstur daunnya juga tebal ya, tebal dan lembut. Di beberapa daerah, daun mengkudu ini juga dikonsumsi ya. Dijadikan untuk nasi goreng atau ditumis. Karena daun mengkudu ini menggandung senyawa kimia seperti antroquino, alkaloid, saponin, plafonoid, dan terpenoid. Yang berfungsi sebagai antibakteri. Biasanya dipakai daunnya yang masih muda dan sedikit lembut ya. Karena kalau sudah tua dan kaku, rasanya akan pahit. Dan biasanya bagian terkenal dari pohon mengkudu ini adalah buahnya ya. Sebetulnya buah mengkudu ini tidak umum dikonsumsi secara mentah. Tapi hanya dimanfaatkan sebagai obat herbal. Tapi ada beberapa orang juga yang suka makan secara mentah gitu. Ada juga yang langsung dijus dan diminum. Dan mengkudu ini terkenal karena aromanya. Mengkudu yang matang itu aromanya sangat-sangat-sangat menyengat ya. Dan rasanya juga pahit. Mungkin banyak yang penasaran kenapa sih buah ini baunya itu sangat-sangat menyengat. Karena ternyata dalam buah mengkudu ini banyak mengandung kandungan asam lemak. Dan beberapa dari asam lemak itu yang menyebabkan buah ini berbau menyengat dan busuk. Terutama yang sudah matang. Eits, tapi jangan salah. Meskipun baunya menyengat. Tapi masih banyak juga orang yang memanfaatkan buah ini sebagai obat-obatan tradisional ya. Karena dipercaya buah ini tuh dapat meringankan nyeri sendi. Menurunkan tekanan darah. Dan juga menjaga kesehatan. Tapi jangan salah juga. Karena ternyata buah mengkudu ini juga memiliki efek samping. Karena para peneliti menemukan bahwa buah mengkudu ini mengandung antroquinone yang merupakan senyawa yang bersifat hepatotoxic atau beracun bagi hati. Makanya untuk yang menderita penyakit hepatitis C kronis dan juga hepatitis B, sebaiknya jangan mengkonsumsi buah ini. Ingat ya. Buah mengkudu ini bentuknya juga unik ya. Mimin suka banget sama warna buah mengkudu ini. Ini buahnya ini berbentuk majemuk. Kalau masih muda ini berwarna hijau muda mengkilap. Dan memiliki totol-totol. Tapi kalau sudah tua dia berwarna putih kekuningan. Dengan warna bintik-bintik hitam seperti ini. Begitu ya. Sekilas seperti buah serikaya. Tapi bukan. Mungkin untuk yang di kota-kota besar. Sudah sulit ya menemukan pohon mengkudu ini. Tapi kalau misalkan memang ingat mencoba hasiatnya. Itu biasanya dijual sudah dalam bentuk ekstraknya ya. Ekstrak buah mengkudu. Itu biasanya dijual dalam bentuk cair atau kapsul. Itu biasanya dijualnya disebutnya bukan mengkudu. Tapi noni. Ekstrak buah noni. Atau jus buah noni. Seperti itu. Bahkan ada juga yang menjual daunnya. Daunnya dijual dalam bentuk teh celup. Teh celup daun mengkudu. Ada. Mimin pernah menemukan teh daun mengkudu itu. Di sebuah supermarket besar di Jakarta ya. Tapi karena kebetulan Mimin tinggalnya di pinggiran kota Jakarta. Masih berbatasan dengan daerah-daerah yang lebih asri. Di daerah Mimin ini masih banyak ya. Tidak banyak tapi masih ada beberapa pohonnya yang memang ditanam. Atau sengaja ditanam untuk dijadikan obat ya. Kayak ini ada satu di depan rumah Mimin. Ini di beloved Mimin. Sengaja ditanam. Jadi siapapun yang butuh bisa langsung ambil. Dan biasanya Mimin juga ambil ya buahnya yang sudah matang. Tapi bukan untuk obat. Tapi untuk mengusir tikus. Jadi ini juga bisa loh untuk mengusir tikus. Ini buah yang matang ini kan. Baunya itu kan amat sangat menyengat ya. Jadi kita hanya perlu ambil buahnya yang matang. Lalu taruh di dalam wadah. Kayak di baskom kecil atau di piring kecil. Dan kita taruh kayak di kolong-kolong wastafel. Atau di ujung-ujung dapur. Itu nanti dia akan mulai membusuk. Dan baunya itu akan sangat menyengat. Sehingga tikus-tikus itu gak mau lewat di situ. Dan ya bener. Ambuh loh. Bener deh. Coba deh. Itu bener-bener efektif untuk mengusir tikus. Jadi tadi kita sudah mengenal pohon mengkudu. Terus kita sudah tahu manfaatnya. Dan oh iya. Pohon mengkudu ini dia diperbanyak dengan biji ya. Biji-bijinya ini nanti dia biasanya buah yang matang akan jatuh. Lalu akan tumbuh pohon baru. Seperti itu. Sekian dulu pengenalan kita tentang si pohon mengkudu ini. Atau si buah noni ini. Nanti mungkin Mimin akan coba putar-putar lagi. Mencari ada pohon apa lagi ya. Yang bisa kita manfaatkan. Oke. Pasti banyak. Banyak. Pasti masih banyak lagi. Jangan lupa ikuti terus channel kita. Untuk mendapatkan info-info seputar tanaman lagi. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe dong bagi yang belum subscribe. Daaah. Salam video semua. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.